Malam hari ini, insya Allah, kita akan membahas di belakang sudah tidak ada masalah. Kenapa di akhwat mas ribut? Apa masalahnya di belakang? Akhwat, tapi jemaah perempuan, kalau ada masalah tak di luar, tapi... Karena suaranya mengganggu kita laki-laki di depan. Tapi, kenapa masih bercerita? Oh pasien, tidak kita ada kajian. Mohon tertibnya karena masjid itu rumah Allah. Jadi, di hari ini, insya Allah, kita akan membahas seputar hukum mengusap di atas kedua sepatu. Insya Allah, kita ambil satu pembahasan karena memang penulis di sini hanya menyebutkan sedikit hadith. Terkait dengan hukum mengusap di atas kedua sepatu, demikian pula apa yang menggantikan sepatu. Nanti kita akan bahas apa hukum mengusap di atas kawas kaki. Bahkan para ulama juga menyebutkan pembahasan apa hukum diikutkan dengan masalah ini. Apa hukum mengusap di atas al-jababiroh. Jababiroh. Jababiroh itu yang dipakai di luka. Kalau ada patah, ada luka, dipasang di situ. Apa bahasa kitanya? Perban misalnya. Apa hukum semua itu? Ini akan dibahas sekaligus di sini. Ya, karena hukumnya terkait dengan mengusap di atasnya. Mengusap di atasnya. Kata penulis rahmallahu ta'ala, Babul Mashi alal kubain. Bab mengusap di atas kedua sepatu. Ini dasar pokok pembahasan. Sebelum kita baca hadith, perlu kita pahami bahwa sepakat kaum muslimin dari masa sahabat, hukum mengusap di atas kedua sepatu itu disyariatkan. Tidak ada yang menyelisihinya dari kalangan sahabat. Tidak ada yang mengatakan tidak disyariatkan dan tidak dibolehkan hal tersebut. Kecuali setelah munculnya orang-orang warij. Setelah itu lagi muncul golongan syiah. Dua kelompok inilah yang berkeyakinan dan berpemahaman bahwa mengusap di atas kedua sepatu tidak disyariatkan. Ini tentunya apa yang mereka pakai dikatakan oleh Imam Nawawi rahmallahu ta'ala Kuluhad al-Khilaf batil mardud. Penyelisihan yang diselisihi oleh orang-orang warij dan orang-orang syiah terkadang masalah mengusap di atas sepatu ini para sahabat menjelaskan boleh berdasarkan dalil dan perbuatan Nabi SAW tiba-tiba datang mereka mengatakan tidak disyariatkan. Ini perbedaan yang seperti ini kalau menyelisih dalil dan menyelisih sohabat pasti batil tertolak. Pasti batil tertolak. Ini kata Imam Nawawi termasuk ulama syafi'iyah. Bahkan kata Imam Ibn Mundi rahmallahu ta'ala dalam kitab al-ijma' ijma'ul ulama' ala jawazil masjid ala l'kub sepakat para ulama' seluruhnya akan bolehnya mengusap di atas sepatu. Tidak ada perselisihan. Dan kesepakatan ini kata beliau wa yadullu alaihal ahadid as-sohihah ditunjukkan oleh dalil-dalil hadid yang sohi diantaranya kita akan baca di sini. Ada hadisnya sebentar kita akhirkan. Iya. Dan Masya Allah masalah mengusap di atas sepatu dimasukkan oleh sebagian ulama' yang membahas tentang akidah itu dalam bab akidah. Mungkin Antum sudah tahu hikmahnya kenapa. Padahal masalah mengusap di atas sepatu ini adalah masalah fikih. Tapi ada diantara ulama' yang memasukkan dia dalam masalah apa? Keyakinan. Kenapa? Gara-gara ada tadi dua kelompok dari orang-orang sesat yang berpemahaman menyelisih para sahabat. Kelompok kowarit dan kelompok apa? Syiah. Jadi mereka itu kalau kowarit kalau lagi pakai sepatu atau kos kaki tidak boleh usap di atasnya. Harus mencuci kaki. Harus mencuci kaki. Demikian pula orang-orang Syiah. Sementara-sementara kita akan nukil bahwa Nabi SAW berwuduk belum mengusap di atas sepatunya. Bahkan belum pernah kencing. Setelah itu belum mengusap di atas sepatunya. Dia akan sebutkan hadis bukodi muslim. Sohi. Makanya Imam Nawawi tadi dari kalangan ulama Syafi'i ya apa yang mereka pegang itu batil tertolak. Kenapa dibilang batil? Menyelisih hadis Nabi. Nabi melakukannya mereka bilang apa? Tidak disyariatkan. Mereka katakan tidak disyariatkan. Kalau ada yang seperti itu pasti dibilang batil. Karena dalil dalam perkara agama itu adalah apa yang dikatakan oleh Nabi atau dilakukan oleh Nabi atau dibenarkan oleh Nabi SAW. Kalau menyelisih itu pastikan batil dan pastikan mardut. Mardut itu artinya kalau dilakukan tidak diterima. Kalau dilakukan tidak diterima. Iya. Ada pun dalilnya. Sekarang kita baca Alhamdulillah apa yang dibawa oleh penulis. Kata Bala Rahmallah di kitab Umdatul Ahkam ini di hadit ke-22 Anil Mugirotin Ibn Syu'bah ini hadis pertama yang boleh bawa. Kola beliau berkata Kuntu Ma'an Nabi SAW Fisafarin Fa'ahwaitu li'anzi'ahu fayhi Fa'kal Da'humah Ini poinnya. Fa'inni adakhaltuhuma tohirotayni Fa'masaha alaihima Masya Allah. Kata beliau dari Al-Mugirotin Ibn Syu'bah Sohabat Masya Allah Sohabat ayah mulia Ini Tahu kasus Mugirot ini belum? Beliau adalah Sohabat yang paling banyak istrinya. Kenapa paling banyak istrinya? Karena beliau pernah nikah sekaligus empat dan pernah beliau ceraikan sekaligus empat. Ini Sohabat paling banyak istrinya. Karena itu Iya Kola beliau bilang Kenapa untuk meheran bilang paling banyak istrinya? Ini Al-Mugirotin Ibn Syu'bah Iya Sampai ada sebagian orang waktu masa beliau Samar Ini yang masuk di Mugirot istrinya atau bukan? Sampai ada yang datang kepada Umar Ibn Al-Khattab Sepertinya saya lihat Mugirot sama orang lain Bukan istrinya Makanya Umar bilang Apakah kamu lihat dia masukkan kelaminnya ke situ? Karena masalahnya ini kalau dia menuduh secara sembarangan tanpa ada saksi itu dicambuh 80 kali Kalau dalam hukum Islam Makanya Umar Ibn Al-Khattab Ini Sohabat Masa kamu tuduh begitu? Iya Sohabat Nabi SAW Cuma ini Beliau begitu Kadang orang sudah tidak kenal lagi ini istrinya atau bukan? Karena Beliau paling sering menikah Paling sering menikah Ini Al-Mugirotin Ibn Syu'bah Iya Kalau Beliau berkata Kuntumaan Nabi Saya pernah bersama Nabi SAW Bisafarin Di sebuah perjalanan Kebiasaan para Sohabat Masya Allah Mereka Kalau Safar bersama Nabi Selalu dia perhatikan Nabi Apa yang beliau lakukan Bahkan Karena Mereka Melihat Nabi SAW Dalam sebagian masalah Kadang Setelah meninggal Nabi Dia lakukan Seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Seperti Abdullah Ibn Umar Dia bahkan Solat sunat Di bawah satu pohon Yang pernah Nabi Solat sunat Di situ Sa'asafat Ini Karena mereka Selalu memperhatikan Nabi SAW Karena apa yang dilakukan oleh Nabi Dan apa yang dikatakan oleh Nabi Itu wahyu Itu adalah Wahyu Nah sekarang Al-Mugirotin menukil Satu keadaan Saya pernah Sabar bersama Nabi SAW Karena biasa Sohaba melayani Nabi SAW Maka saya pernah Jongkok Untuk melepas Sepatu Nabi SAW Fakol Kata Nabi SAW Da'humah Biarkan Keduanya Fa'inni adhkoltuhumatohirotain Saya Memasukkan Kedua kakiku Kedalam Keduanya Itu sepatunya Dalam keadaan Suci Fa'masaha alaihima Maka Nabi mengusap Di atas Keduanya Lihat-lihat Nabi mengusap Di atas Keduanya Apa yang bisa kita ambil Di sini Ini Hadis Bantahan terhadap Pendapat siapa Khawarid Dan Syiah Yang mengatakan Tidak disyariatkan Ini Nabi lakukan Nabi SAW Kita Sehingga belum Mau wudu Mau dibukakan Sepatunya Belum Buka Belum Bilang Biarkan Dan Nabi SAW Mengusap Di atas Keduanya Ini Sangat jelas Akan disyariatkannya Mengusap Di atas Kedua Sepatu Ini penukilan Pertama Penukilan Kedua Di hadit Nomor 23 Anuhudai Pak Ibn Liyaman Ini Masya Allah Belum punya Keunggulan Ini Hudai Pak Ibn Liyaman Belum disebutkan Sebagai Sohibusir Rasulillah Ya Teman Cerita Rahasianya Nabi SAW Perkara-perkara Rahasia Disampaikan Kepada Hudai Pak Ibn Liyaman Sahabat Terpercaya Radiyallahu Ta'ala Anuma Belum berkata Kuntuma An Nabi Saya Pernah Bersama Nabi SAW Pabala Maka Nabi SAW Kencing Watawad Doa Dan Belum Berwudu Wa Masah Alakub Dan Mengusap Di atas Kedua Sepatunya Jelas Lagi Dan Mengusap Di atas Kedua Sepatunya Ini sangat jelas Menunjukkan Sekali lagi Disyariatkannya Mengusap Di atas Kedua Sepatuh Disyariatkannya Mengusap Di atas Kedua Sepatuh Ini Tidak bisa Dibantah Ini Tidak bisa Dibantah Ini hadis Dua hadis ini Semuanya Bukhari Muslim Artinya Tidak diragukan Apa Kesohihannya Karena sepakat Umat Islam Iya Untuk menerima Hadis Bukhari Muslim Dua Buku Sohi itu Adalah Termasuk Dua buku Yang disepakati Oleh Kau Muslimin Akan Diterimanya Dipakai Nah Ini Namanya Pokok Pendalilan Akan Disyariatnya Mengusap Di atas Kedua Sepatu Ini Masya Allah Nah Sekarang Bagaimana Cara Mengusapnya Dan Dimana Diusap Untuk Mengetuhi Dimana Diusap Dibawah Atau Di atas Maka Ada penukilan Dari perkataan Ali bin Nabi Talib Rodhi Ali bin Nabi Talib Belum Pernah Berkata Walaupun Sebentar Juga Kita Akan Sebutkan Hadis Ini Ada Di Bab Walau 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 Kana Din Bir Rui Lekana Asfal Al Huffayin Aula Bil Masih Min A'lah Him Seandainya Agama Itu Dengan Akal Maka Bagian Bawah Sepatu Itu Lebih Baik Diusap Lebih Utama Diusap Daripada Bagian Apa Atasnya Karena Kalau Secara Pikiran Kita Yang kotor Yang mana Kan Yang Dibawa Ini Isyarat Itu Kalau Akal Tapi Kan Agama Bukan Dengan Akal Harus Pakai Dalil Perkataan Ali Ini Menunjukkan Bahwa Mengusap Dari Sepatu Itu Di Atas Ditambah Lagi Hadis Budaipat Tadi Dan Hadis An-Mugira Benuh Syukbah Antum Coba Perhatikan Lafatnya Hadis An-Mugira Benuh Syukbah Dibilang Maka Nabi Mengusap Di Atasnya Hadis Hudaipat Nabi Mengusap Di Atas Paham Tempatnya Di Atas Bagaimana Cara Mengusap Ini Lagi Maka Disebutkan Oleh Imam Ahmad Rahmallah Beliau Bilang Bagaimanapun Dilakukan Boleh Dengan Satu Tangan Maksudnya Antum Iya Pake Satu Tangan Ambil Air Pake Satu Tangan Usap Kanan Kemudian Kiri Lagi Dengan Satu Tangan Kanan Boleh Kemudian Aub Bilyadain Atau Dengan Dua Tangan Gimana Caranya Kalau Dengan Dua Tangan Kalau Satu Tangan Kanan Kanan Langsung Baru Kiri Kalau Dua Tangan Bagaimana Ada Penukilan Dari Ibn Aqil Rahmallah Kalau Ibn Aqil Berkata Sunnatul Masih Hakada Beliau Bilang Sunnahnya Dalam Mengusap Seperti Ini Kemudian Beliau Praktikan Sunnatul Dalam Mengusap Sepatu Dengan Dua Tangan Maka Yang Kanan Itu Dengan Tangan Kanan Yang Kiri Itu Dengan Tangan Kiri Jadi Ketadikan Satu Tangan Dibasahi Baru Usap Kanan Baru Kiri Kalau Ini Dua Duanya Dibasahi Iya Kemudian Usap Kanan Dengan Kanan Kiri Dengan Kiri Atau Mungkin Bisa Paham Ini Cara Mengusap Bagian Atasnya Ini Cara Mengusap Dan Bagian Atasnya Ini Masya Allah Kemudian Ada Faedah Tambahan Yaitu Berapa Lama Boleh Di Usap Berapa Waktunya Yang Boleh Kita Usap Ini Di Atas Sepatu Atau Di Atas Kos Kaki Ini Penting Sekali Para Ulama Rahmahumullahu Ta'ala Dalam Hal Ini Tentunya Sangat Jelas Penukilan Mereka Dari Nabi Sallallahu Sallam Di Antaranya Apa Yang Dirwatkan Oleh Imam Muslim Dari Sohabat Ali Bin Abi Talib Raudi Allah Ta'ala Belum Berkata Ja'ala Rasulullah Sallam Perhatikan rincian Langsung Dari Nabi Sallallahu Sallam Penukilan Dari Ali Bin Abi Talib Bahwa Ini Dari Nabi Sallallahu Sallam Kata Ali Bin Abi Talib Rasulullah Sallallahu Sallam Menjadikan Tiga Hari Tiga Malam Untuk Musafir Sehari Semalam Untuk Orang Sedang Mukim Yang Tidak Safar Anggaplah Antum Safar Sampai Mana Kalau Tiga Hari Tiga Malam Kalau Pakai Mobil Palu Begitu Yang Anggap Dari Makassar Ke Palu Tiga Hari Tiga Malam Ya Gitu Pak Gorontalo Baik Gorontalo Temanado Kasih Pasti Karena Contoh Ini Tolitoli Baiklah Pokoknya Dimanakah Yang Paling Jauhnya Anggaplah Manado Perjalanan Ibis Tiga Hari Tiga Malam Boleh Dari Makassar Antum Wudu Terus Antum Pake Tergantung Antum Mau Pake Sholat Apa Sepatu Atau Kos Kaki Begitu Kalau Antum Mau Pake Sholat Nanti Sepatu Berarti Di atas Sepatu Diusap Kalau Mau Pake Sholat Nanti Kos Kaki Berarti Di atas Kos Kaki Diusap Jadi dari Makassar Sebelum Antum Berangkat Wudu Wudu Baru Pake Kos Kakinya Kalau Batal Wudunya Nanti Jadi Yang Lain Dicuci Pas Di Kos Kakinya Cuman Diusap Sampai Kapan Tiga 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 Malam Sampai Di Sana Ini Kalau Antum Sudah Junuk Di Mobil Kalau Tidur Di Mobil Kemudian Bangun Basah Ya kan Di tengah Perjalanan Ya kan Kalau Junuk Wajib Mandi Harus Buka Tidak Boleh Ini Boleh Berlaku Kalau Tidak Junuk Ini Hanya Berlaku Kalau Kencing Atau Buang Air Kecil Kalau Junuk Contohnya Numan Kalau Junuk Di Atas Mobil Ya selesai Batal Semuanya Karena Junuk Harus Buka Boleh Tiga Hari Tiga Malam Boleh Ini Untuk Siapa Musafir Ini Kemudahan Jadi Kalau Perjalanan Misalnya Pesawat Anggaplah Satu Hari 8 Jam Dari Indonesia Misalnya Pergi Umroh Di Atas Pesawat Boleh Tidak Perlu Budu Yang Penting Sebelum Pakai Kos Kakinya Harus Bersuci Dulu Karena Nabi Bilang Tadi Saya Pakai Dalam Keadaan Suci Paham Syaratnya Ada Kalau Antum Sebelumnya Pakai Kemudian Belum Budu Tidak Boleh Harus Buka Baru Budu Jadi Kalau Pakainya Di Makassar Misalnya Baru Naik Pesawat Boleh Nanti Sampai Di Jakarta Mau Solat Boleh Usap Di Atas Sepatu Kalau Sepatunya Mau Dipakai Solat Kalau Tidak Buka Sepatu Usap Di Atas Kos Kaki Ini Syariat Kemudahan Musafir Boleh Sampai Kembali Ke Makassar Kan Begitu Boleh Tiga Hari Tiga Malam Usap Di Atas Sepatu Atau Kos Kaki Boleh Ini Hadis Tadi Kalau Antum Lagi Mukim Hanya Lagi Di Makassar Saja Maka Waktunya Sehari Semalam Misal Tadi Sebelum Kesini Tumpai Kos Kaki Udah Wuduk Maka Boleh Sampai Besok Maghrib Lagi Jadi Sementara Subuh Solat Subuh Bangun Wuduk Cuci Semuanya Usap Kepala Kaki Usap Kalau Pakai Kos Kaki Tidurnya Tidur Tidak Boleh Buka Kapan Buka Batal Masuk Subuh Duhur Masih Pakai Kos Kaki Itu Misalnya Pak Hero Ini Serius Sekali Misalnya Contoh Berat Sekali Belum Pikirkan Ini Contoh Belum Heran Ada Orang Begitu Pakai Kos Kaki Terus Ada Siapa Tahu Dia Sakit Besok Duhur Masih Boleh Boleh Asar Boleh Maghrib Terakhir Kan Sehari Semalam Ini Untuk Mungkin Ini Kemudahan Ini Untuk Mungkin Ini Berguna Bagi Ahwah Juga Sangat Penting Misalnya Dia Pakai Kos Kakinya Di Rumah Mau Wudu Tempat Umum Mau Buka Kos Kaki Berat Ya Sudah Wudu Dulu Memang Di Tempat Umum Tidak Perlu Buka Kos Kaki Cukup Diusap Di Atas Kos Kakinya Itu Kemudahan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Mereka Ini Jelas Hadith Terima Muslim Ini Waktunya Cuman Para Ulama Berselisih Pendapat Hitungan Awalnya Itu Kapan Itu Yang Sehari Semalam Apakah Mulai Pakai Atau Mulai Usap Atau Mulai Hadat Apakah Mulai Pakai Hitungannya Pakainya Jam Jam 12 Apakah Sampai Jam 12 Lagi Atau Mulai Hadat Dia pakai Jam 12 Hadat Jam Buang Air Kecil Atau Air Besar Atau Kentut Jam 3 Datang Asar Usap Hitungannya Mulai Dari Tadi Hadasnya Atau Paling Terakhir Mulai Dari Usap Nah Ini Para Ulama Berselisih Kalau Ini Jelas Kalau Sehari Semalam Mukim Tiga Hari Tiga Malam Musafir Itu Jelas Hadith Harifat Muslim Waktu Mulainya Ini Hitungannya Sehari Semalam Itu Mulainya Kapan Ini Diperselisihkan Ada Tiga Pendapat Tadi Itu Yang Anak Isyaratkan Ada Yang Mengatakan Mulai Setelah Hadas Hitungannya Ada Yang Mengatakan Hitungannya Mulai Usap Ada Juga Mengatakan Hitungannya Saat Awal Pakainya Itu Tiga Pendapat Tadi Yang Di Isyaratkan Ini Mereka Berselisih Karena Tidak Ada Hadis Yang Jelas Dari Nabi Yang Mengatakan Awalnya Itu Saat Usap Atau Awalnya Itu Saat Pake Atau Awalnya Itu Saat Hadat Tidak Ada Sehingga Mereka Berselisih Seperti Itu Sehingga Mereka Berselisih Walaupun Kalau Kita Melihat Kata Mereka Itu Diantara Yang Berkata Seperti Ini Adalah Ibnu Mundir Demikian Pula Al-Imam Nawawi Rahmallah Ta'ala Kalau Dilihat Dari Apa Dilaku Oleh Nabi Dan Perbuatan Nabi Itu Hitungannya Itu Adalah Mulai Dari Mengusapnya Mulai Dari Mengusapnya Itu Yang Dipilih Oleh Imam Nawawi Orang Syafi'i Dari Mana Ambil Itu Kesimpulan Bahwa Yang Paling Kuat Mulai Dari Mengusapnya Dilihat Dari Kontek Hadis Yang Disinggung Di Hadis Hadasnya Atau Usapnya Dalam Lapa-lapa Hadis Hadasnya Atau Usapnya Kan Usapnya Itu Kata mereka Terdapat Isyarat Bahwa Hitungannya Itu Dari Usap Hitungannya Dari Usap Adum Bisa Paham Ini Ini Pandangan Dari Imam Nawawi Walaupun Hal Ini Kalau Antum Ambil Dari Mana Yang Jelas Jangan Jangan Bilang Boleh Tiga-tiganya Ini Akan Bingung Nanti Kalau Bilang Boleh Saja Mulai Dari Usap Mulai Dari Hadas Atau Mulai Dari Pak Ini Kan Bingung Nanti Kita Pilih Satu Yang Kuat Semuanya Sebenarnya Ada Kemungkinan Kuat Tapi Yang Paling Kuat Itu Tadi Karena Nabi Mengisyaratkan Dengan Lapat Apa Usap Itu Saja Dilihat Lapat Dilihat Lapat Ini Yang Paling Dekat Ini Yang Paling Dekat Sekarang Ada Kasus Sebelum Kita Masuk Di Mengusap Selain Sepatu Itu Masuk Sebentar Di Kaus Kaki Bagaimana Kalau Ada Orang Dia Usap Saat Safar Anggaplah Dia Kembali Dari Safar Di Pangkep Misalnya Disitu Baru Mulai Usap Tapi Setelah Itu Sampai Di Makassar Hitungannya Dimana Ini Musafir Atau Mukim Ini Hitungan Tiga Hari Tiga Malam Kan Dia Usap Saat Apa Dia Usap Tadi Saat Apa Musafir Tapi Setelah Itu Kan Sampai Di Makassar Ini Hitungannya Tiga Hari Tiga Malam Atau Hitungannya Sudah Mukim Sehari Semalam Untuk Paham Permasalahan Ini Yang Dilempar Oleh Para Ulama Fikih Disini Apa Hukumnya Itu Mereka Bilang Siapa Yang Mengusap Dalam Keadaan Safar Kemudian Dia Mukim Apa Harus Dilakukan Tadi Kan Saya Usap Di Safar Kan Tadi Kita Bilang Mulai Dari Usap Tadi Saya Usap Di Safar Apakah Tiga Hari Tiga Malam Juga Pulang Safar Masih Bertahan Pakai Kos Kakinya Tiga Hari Tiga Malam Atau Hanya Sehari Semalam Itu Pertanyaan Kita Jawabannya Kata Kata Imam Ibn Al-Mundi Rahmallah Wa Ajma'a Kullu Man Ahfadu Anhu Min Ahlil Ilm Mimman Yakulu Bit Tahdidi Fil Mashi Ala Al-Qufayin Ala Anna Man Masah Thumma Qodimal Hadr Kola Al-Qufay Wa Inkana Masah Yawman Walaylah Musafir Thumma Qodima Fa Qoma Fa Inna Lahu Mal Mukim Ini Titiknya Kata Bola Rahmallah Sepakat Setiap Orang Yang saya Hafal Dari mereka Dari Ahlul Ilm Ini Kalau Ibn Al-Mudir Selalu Bilang Begitu Sepakat Setiap Yang saya Hafal Darinya Maksudnya Dari Guru-guru Belau Sepakat Bahwa Orang Yang Mengatakan Pembatasan Dalam Mengusap Data Sepatu Bagi Musafir Tiga Hari Tiga Malam Bagi Si Mukim Sehari Semalam Belau Bilang Siapa Yang Safar Kemudian Dia Sampai Ke Tempat Tinggalnya Artinya Dia Jadi Mukim Tapi Usapnya Dimana Disafar Kata Belau Fa Inna Lahu Malil Mukim Maka Berlaku Padanya Hukum Orang Yang Mukim Berarti Berapa Lama Sehari Semalam Antum Bisa Paham Ini Ini Penukilan Sepakat Dari Siapa Ibn Mundi Rahmallahu Ta'ala Ini Masalah Bagaimana Kalau Sebaliknya Gimana Kalau Sebaliknya Maksudnya Gimana Itu Sebaliknya Ada Orang Usap Dimukim Mulainya Usap Dimukim Setelah Itu Kodron Di Apa Safar Hitungannya Apa Ini Hitungannya Apa Kalau Sebaliknya Apa 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 Jadinya Berapa Lama Hitung Tiga Hari Tiga Malam Betul Yakin Jadi Dia Usap Di Rumah Setelah Itu Ternyata Dia Safar Ikut Hukum Siapa Kayaknya Hitungan Hitungan Di rumah Satu hari Satu malam Karena Awal Dia Ini Kalau Yang Ini Diperselisihkan Oleh Para Ulama Yang Tepatnya Dia Ikut Apa Yang Tepatnya Dia Ikut Mukim Atau Ikut Safar Tapi Kalau Di Mayoritas Ya Ikut Safar Karena Sekarang Dia Sudah Safar Karena Dia Sudah Safar Ini Namanya Pembahasan Cabang Dari Masalah Tersebut Misalnya Kalau Terjadi Kalau Terjadi Ini Masya Allah Dari Pembahasan Ulama Fiki Sekarang Masuk Di Masalah Hukum Mengusap DTS Koskaki Kan Tadi Sepatu Bagaimana Kalau Koskaki Mayoritas Ulama Dari Kalangan Sohabat Tabi'in Dan Orang-orang Mengikuti Mereka Setelanya Seperti Disebutkan Oleh Al-Imam Ibn Mundi Rahmallahu Ta'ala Bahawasanya Boleh Mengusap Di atas Al-Jawrobaini Boleh Mengusap Di atas Kedua Koskaki Juga Boleh Mengusap Di atas Kedua Koskaki Juga Itu Dibolehkan Ya itu Dibolehkan Apa dalilnya Kalau koskaki Kalau sepatu kan ada di buku Ada di kitab Dua hadis Nabi Mengusap Di atas Kedua Sepatu Kalau koskaki Ada Hadit Yang diriwetkan oleh Imam Ahmad Abu Daud Dengan Sanat Yang Sohi Bahwasannya Dari Sohabat Sauban Radiyallahu Ta'ala Bahwa Nabi S.A.W. Memerintahkan Mereka Ayam Sahu Alal Asa'ib Wat Tasakhin Nabi S.A.W. Memerintahkan Membolehkan Mereka Untuk Mengusap Di atas Asa'ib Asa'ib Itu tadi Diluka Wat Tasakhin Dan Koskaki Nah sekaligus Disini Saya singgung Boleh Mengusap Di atas Perban Luka Artinya Kalau ditempah Wudu Di alat Wudu Ya Misalnya Perbannya Di tangan Tidak boleh Kena air Maka boleh Antung Cuci Yang bisa Kena air Yang ada Perbannya Itu apa Diusap Dupah Demikian Pula Di badannya Antung Kalau Mandi Misalnya Harus Mandi Junub Tapi Ada Luka Iya Misalnya Kalau perempuan Habis Operasi Misalnya Iya Dia Suci Dari Nipasnya Kalau perempuan Sesar Biasanya Sedikit Nipasnya Karena Darahnya Sudah Banyak Keluar Dengan Tadi Iya Sekarang Suci Dari Darah Nipasnya Nah ini Ada Lukanya Apa Harus Dia Lakukan Maka Desiram Yang bisa Desiram Ada pun Yang di Perban Itu Boleh Dia Usap Boleh Dia Usap Ini Kemudahan Ini Kemudahan Dari Syariat Kita Itu Dibolehkan Itu Dibolehkan Sekarang Permasalahan cabang Bagaimana Kalau kos kakinya Robek Kan Kadang Begitu Iya Kalau kos kakinya Apa Robek Gimana Bentuknya Iya Tergantung Robeknya Tergantung Apa Robeknya Kalau Robeknya Sedikit Maka Boleh Kalau Robeknya Banyak Lebih Banyak Kelihatan Kakinya Daripada Kos kakinya Maka Ini Tidak Boleh Usap Di Atas Kos Kaki Iya Bisa Dipaham Ini Ini Kalau Robek Kalau Robek Ini Masalah Cabang Dari hal Tersebut Ini Mungkin Selesai Masih Ada Masalah Kira-kira Belum Ada singgung Di Mengusap Ini Syaratnya Baik Terakhir Apa Syarat Mengusap Iya Dan Apa Pembatal Dari Mengusap Di Atas Kos Kaki Pertama Syaratnya Kos Kakinya Harus Suci Atau Sepatunya Itu Harus Suci Bukan Najis Bukan Najis Apadah Ini Itu Syarat Di Hadis Saya Masukkan Dalam Keadaan Keduanya Suci Keduanya Suci Sini Bisa Kedua Kaki Bisa Kedua Kos Kaki Atau Kedua Sepatu Jadi Kos Kaki Atau Sepatunya Harus Suci Bukan Najis Kenapa Itu Syaratnya Karena Syarat Sahnya Sholat Tidak Boleh Ada Najis Di Pakaian Itu Syarat Namanya Jadi Harus Dia Tidak Najis Kos Kaki Atau Sepatunya Syarat Kedua Tentunya Juga Kaki Waktu Dipakai Itu Hilang Najis Tidak Ada Najis Di Kaki Tidak Ada Najis Di Kaki Masuk Semua Dalam Hadis Al-Mugir Abnu Syobah Saya Pakai Dalam Keadaan Apa Suci Apa Pembatalnya Pembatal Usap Sama Dengan Pembatal Wudhu Sama Dengan Pembatal Cuci Sama Artinya Kalau Buang Air Kecil Atau Air Besar Atau Kentut Berarti Apa Batal Wudhu Dengan Itu Cuma Dia Ada Tambahan Lagi Satu Batal Wudhu Dengan Membukanya Antum Harus Perhatikan Itu Kalau Ada Orang Di Rambang Wudhu Usap Dari Sepatu Masuk Masih Dia Buka Sepatunya Harus Wudhu Kembali Karena Batal Usap Itu Dengan Apa Dibuka Yang Kita Mau Bagi Itu Tambahan Ketika Keadaan Itu Padahal Kalau Wudhu Membatalnya Apa Yang Keluar Dari Jalur Depan Ataupun Di Belakang Itu Ketika Pembatalnya Tapi Khusus Kalau Kita Lagi Pakai Kus Kaki Atau Pakai Sepatu Kita Usap Dari Sepatu Kemudian Mau Solat Kita Buka Sepatu Batal Wudhunya Demikian Pula Kita Usap Dari Kus Kaki Kita Mau Solat Kita Buka Kus Kakinya Batal Wudhunya Harus Pergi Wudhu Ulang Ini Yang Paling Penting Ini Adalah Pembatalnya Ini Adalah Pembatalnya Yang Terakhir Sebagai Pembatalnya Junub Ini Yang Kita Singkung Tadi Pembatal Mengusap Di Atas Patah Tokus Kaki Adalah Junub Adalah Junub Kapan Seorang Junub Atau Perempuan Haid Tadinya Dia Usap Di Atas Sepatunya Tokus Kakinya Kemudian Dia Junub Maka Batal Usap Itu Batal Usap Itu Wajib Di Abah Ketika Dia Junub Arus Dia Buka Ya Dan Mencuci Kakinya Ini Beberapa Hal Mungkin Ya Yang Bisa Kita Sampaikan Terkait Dengan Hukum Mengusap Di Atas Kedua Sepatu Ataupun Kos Kaki Tadi Karena Memang Belum Cuma Sampaikan Dua Hadis Kepada Kita Mudah-mudahan Itu Mencukupi Pembahasannya Boleh Sebentar Kalau ada Yang luput Ditanyakan Dari Pembahasan Yang Tadi Ini Selesai Setelahnya Akan Datang Pembahasan Madi Insyaallah Kita Akhirkan Setelah Bulan Ramadan Alhamdulillah Alhamdulillah Karena Malam Ini Terakhir Ini Pertemuannya Di Umdatul Ahkam Karena Pekan Depan Sudah Tidak Dapat Sudah Tidak Dapat Alhamdulillah Kita Cukupkan Silahkan Adhan Baru Kita Tanya Jawab Kenapa Siapa Sakit Kan Alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ashaudu an la ilaha illallah Ashaudu an la ilaha illallah Ashaudu an la muhammad rasulullah 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 Hayya ala al-falah Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Alhamdulillah Kita masuk di tanya jawab 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 Alhamdulillah Ini adalah pertanyaan pertama Mohon nasihatnya agar Eh bukan pertanyaan Nasihat Mohon nasihatnya agar bisa istiqomah Terutama bagi pemula Yang baru belajar Serta kiat-kiat bagaimana Menghadapi masa futur Agar tidak terjerumus lagi Kepada kebiasaan Kebiasaan saya Sebelum Mulai belajar Satu lagi ustad Apa penyebab munculnya futur Iya Untuk yang terakhir ini Ini yang paling pendek dulu Apa penyebabnya futur Ya Penyebabnya Pertama Ya dari diri kita sendiri Karena memang Hawa nafsu kita itu Selalu mengajak kita Kepada keburukan Makanya ketika Terbongkar Kebenaran terkait dengan Kasus Imro'atul Aziz Dia mengajak Nabi Yusuf Cuma kan dia menuduh Nabi Yusuf yang mengajaknya Memaksanya Setelah terbongkar itu masalah Perempuannya Istrinya bilang Kami yang mengajaknya Tapi dia tidak mau Dan Nabi Yusuf Tentunya waktu itu Memilih penjara Setelah semua itu Terjadi Nabi Yusuf Di penjara lama Kemudian belum keluar Disebabkan karena Belum takwil Mimpinya raja Yang dimaklumi Di kisahnya itu Di surat Yusuf Ada perkataannya Yang perlu Antum ketahui Yang perlu kita Perhatikan Dia bilang Iya Itu diantara ucapannya Saya tidak akan Membebaskan lagi Hawa nafsu pun Karena sungguh Hawa nafsu itu Selalu mengajak Kepada keburukan Ini kan Imro'atul Aziz Istri raja Dia menggoda Bisa dibilang Bunda Karena dia besarkan Anak yang dia pungut Dia beli di pasar Yang dijual oleh Orang pedagang Iya Tapi itu Kenapa bisa dilakukan Dalam hal itu Karena hawa nafsunya Karena hawa Nafsunya Jadi membuat Kita putur Pertama hawa nafsu Ditambah lagi Setiap amalan Itu ada masa bosannya Ini nanti dia Bermainnya disitu Nabi SAW telah katakan Bahwa Kulu amali Bini Adam Syiroh Wa kulu syirotin Fatruh Setiap amalan Anak Adam itu Ada semangatnya Tapi setiap semangat Itu pasti ada Masa bosannya Nah disini nih Yang kata Nabi SAW Siapa yang Masa bosannya ini Dia gunakan Kepada selain Di atas sunnah Nabi Maka dia binasa Ini yang bahaya Ini yang binasa Tapi Kalau dia bosan Kepada satu Tapi dia tetap Di atas sunnah Yang satu lagi Yang lain Ini yang dikatakan Nabi SAW Fakodih tada Maka dia telah Berada di atas Petunjuk Anggaplah Antum Ta'lim terus kan Bosan Iya Ta'lim terus Di masjid Di arayu Bosan Ganti saja Di masjid mana lagi Iya Diganti saja Masjid mana lagi Bisa antum Lakukan begitu Antum misalnya Bosan terhadap Suatu amalan Apa yang antum Lakukan Dari amalan Amalan sunnah Bisa ganti Dengan amalan lain Waktu itu Antum yang antum Bosan padanya Ini bilang Tetap di atas sunnah Jadi penyebabnya Tadi itu Kalau ditanya Apa penyebabnya Itu karena Hawa nafsu kita Yang mendorong kita Untuk jauh dari Sunnah Ketika kita Kita taklim Semangat Tapi di luar Taklim Iya Kembali lagi Itu karena Hawa nafsu Ditambah Karena ada Bosan Ada rasa Bosan Iya Ini yang menjadi Sebabnya Diri kita Kemudian yang kedua Karena syeton Karena apa Syeton Karena syeton Tidak akan berhenti Untuk Mengajak kita Kepada Keburukan Karena dia Sudah bersumpah Di hadapan Allah Ketika Allah Memutuskan Iya Dia kekal Di dalam neraka Selama-lamanya Menjadi Penghuni neraka Itu dia Bersumpah Di hadapan Allah La uguyan Nahum ajmain Sungguh Saya akan Menyesatkan Mereka Seluruhnya Itu sumpahnya Akan Menyesatkan Mereka Seluruhnya Itu sumpahnya Iblis Di hadapan Allah Ketika dia Tidak mau Sudut kepada Adam Tidak taat Kepada Perintah Allah Allah hukumi Dia akan Menjadi penghuni Neraka Dia berdoa Meminta kepada Allah Supaya diberikan Umur yang Panjang Diberikan Sebagai ujian Untuk manusia Dia bersumpah Di situ Saya akan Menyesatkan Mereka Seluruhnya Itu sudah Sumpahnya Nah ini Menjadi sebab Orang itu Ketika futur Sudah Jauh Kadang dari Allah Subhanahu Wata'ala Iya Makanya ketika itu Kita dapatkan Iya Tentunya Kita kembali Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kalau kita Tidak mampu Beramal Kita berteman Dengan orang-orang Baik Karena berteman Berjalan dengan orang Baik saat kita futur Itu membuat kita Istiqom Di atas kebaikan Ada hikmah Ada faedah Yang dipetih oleh Para ulama Antum bisa lihat Anjingnya Ashabul Kahfi Kenapa dia Dijaga oleh Allah Selama itu Bertahun-tahun Di dalam goa itu Sebabnya Karena dia Menemani orang solek Dia kan Tidak beramal Anjing Tidak punya amalan Anjing Tapi dia Dijaga juga Sama dengan Itu Ashabul Kahfi Para pemuda itu Kenapa dijaga Karena berteman Dengan orang baik Ini binatang Ya kalau orang Berteman dengan orang baik Pasti kita akan Selamat juga Seperti anjing Tadi itu Nah maka Di antara sebab Kalau kita futur Diajak oleh Hawa nafsu Diajak oleh Seton Nah itu tadi Kembali kepada Allah Berkawan dengan Orang-orang yang Baik Itu Wallahu'alam Kemudian Ini nasihatnya Bagi pemula Yang baru belajar Serta kiat Bagaimana menghadapi Masa futur Nah ini Pertama Yang dikatakan oleh Nabi tadi Dalam hadis Yang saya bacakan Tadi Yang siapa yang Masa futurnya Tetap di atas sunnah Maka dia akan Mendapat petunjuk Jadi kiatnya Tetap di atas sunnah Jangan Jangan karena futur Amalkan Bida Jangan Bahaya Karena itu Kita berpaling Namanya Kalau kita berpaling Begitu Bahaya Tadinya di atas sunnah Tapi futur Menyarah ke Bida Bahaya Kalau kita Futur Tetap saja di atas sunnah Itu membuat kita terjaga Membuat kita Terjaga Itu kiat yang pertama Kemudian yang kedua Yang kedua Yang saya isyaratkan tadi Kisahnya Sahabul Kahni Walaupun kita futur Jangan tinggalkan teman kita Yang tidak futur Karena kadang kita melihat Memang kenyataan Orang ketika datang Masa bosannya Pindah berpergaulan Dari teman yang Mengajak ke taklim Ke teman yang awam Tidak mau lagi Dekat sama teman yang taklim Wah ini bahaya ini Dia walaupun antum futur Tetap saja sama teman yang antum Ya Pelantum di telpon Jawab di WA Jawab biasa Nah itu menjadi sebab Nanti kita cepat kembalinya Cepat kembalinya Karena awal langkah seton Untuk Membuat kita jauh itu Pertama Berselisih sama teman Iya Atau Tidak enak sama teman Tidak enak lah Dulu saya sama dia Saya pelihara jenggot Saya futur Saya cukur Wah kayaknya Ganti teman lagi Nah ini bahaya itu Biar kita cukur jenggot Tetap saja berteman Dengan teman Tak ingin jenggot Tidak ada masalah Masalah kita cukurkan Masalah tak dihadapan Allah Teman Itu Membantu kita kembali nanti Iya Bisa saja nanti Berikutnya Tadi kan Ini kalau kita malu Karena sudah Tinggalkan sunnah Kemudian kita tinggalkan Teman kita Itu sebab kita jauh Tapi kalau kita Tidak malu Walaupun kita sudah Futur Tapi tetap bersama teman kita Itu menyebabkan kita Nanti kembali Begitu Menyebabkan kita Kembali Seperti itu Ini yang kedua Yang diisyaratkan Tadi itu Iya Kita juga bisa Melihat Kisah orang sebelum Kita Antum mungkin Pernah dengar Kisah orang yang Pernah membunuh 99 orang Dia bunuh Iya Setelah itu Dia mau bertobat Dia mencari tahu Apakah masih ada Pintu tobat Kontrol Dia tanya Pertama Ahli ibadah Bukan orang yang Berilmu Tapi ahli ibadah Jadi dia tanya Apakah saya ada Pintu tobat Dia bilang Tidak ada lagi Ini sudah 99 Kau bunuh Akhirnya Dia bunuh itu Ahli ibadahnya Genapkan 100 Kan mudah apa Kan tidak ada lagi Pintu tobat Kalami Jadi Jadinya 100 Jadi ini Ahli ibadah Dia terbunuh Karena kebodohannya Yang membunuhnya itu Karena tidak tahu Padahal kan Tidak ada Tertutup pintu tobat Tapi dia jawab Tidak ada pintu tobat Kan sudah 99 Dia ada ilmunya Dia genapkan 100 Dia cari tahu lagi Karena dia memang Mau bertobat Sampai dapat Ahli ilm Orang yang berilmu Dia bilang Iya Apa yang menghalangimu Dari tobat kepada Allah Iya Tidak ada yang menghalangimu Dia bertobat kepada Allah Kemudian dia bertanya Gimana apa yang harus saya lakukan Supaya saya tidak membunuh lagi Jadi Seorang alim itu Menunjukkan dia Kamu ke kampung sana Di sana semua orang soleh Iya Dia ke sana Tapi di tengah jalan Kodrolo meninggal Tapi dia ke sana Ini baru menuju Ke orang soleh Teman yang baik Berselisih malaikat adab Sama malaikat rahmat Ini mau dibawa kemana Malaikat adab bilang Ini dia Baru bertobat Iya Dia mau ambil Malaikat rahmat Bila Tidak Yang penting dia sudah bertobat Berselisih Akhirnya adalah malaikat Bahwa mereka harus mengukur Berapa jaraknya Mana yang paling dekat Ternyata lebih dekat Kepada Kampungnya orang-orang soleh Dia ambil sama malaikat rahmat Padahal baru menuju ini Orang baik Bagaimana lagi Kalau kita bergaul sama Orang baik Pasti kita dijaga oleh Allah Pasti kita dijaga oleh Allah SWT Ini Yang Kiat ya Yang bisa kita Lakukan Kalau kita mau istiqamah Jadi seputur Apapun kita Tetap bersama orang baik Tetap bersama orang baik Karena dengan sebab itu Kita akan dijaga oleh Allah SWT Kemudian Hal yang Di antara juga Kiat yang bisa juga kita lakukan Iya Sebelum semua itu tadi itu Tentunya kita Harus selalu bertakwa kepada Allah Mau di masa Kita bosan Atau masa kita semangat Harus tetap merasa Iya Diawasi oleh Allah Dan bertakwa kepada Allah Dan bertakwa Kepada Allah Iya Yang Dengan ini nanti Tentunya Akan membuat kita Dijaga oleh Allah Karena orang yang bertakwa itu Akan dijaga oleh Allah SWT Orang yang bertakwa itu Akan dijaga oleh Allah Dan akan diberikan Purkon Cahaya dan petunjuk Juga oleh Allah SWT Jadi walaupun kita Putur Tapi kalau tetap bertakwa Kepada Allah Iya Maka Kita akan dijaga oleh Allah Kita akan dijaga Oleh Allah SWT Kata Allah Kalau kalian bertakwa Kepada Allah Allah akan menjadikan kalian Menjadikan untuk kalian Purkon Purkon inilah nanti Kalau kita tetap bertakwa Kita bisa membedakan Mana bid'ah Mana sunnah Mana dosa Dan mana kitaatan Kadang-kadang kan Kalau putur Kita kadang Ini turun sekali Iya Keimanan Tapi kalau tetap bertakwa Kepada Allah Kita akan diberikan Purkon Dengan purkon ini Kita membedakan Ketika putur Kita bisa tahu Ini baik atau buruk Iya Walaupun kita tidak lakukan Sunnah Kita bisa tinggalkan dosa Atau bid'ah Dengan purkon dari Allah SWT Ini diantara yang bisa kita Iya Lakukan Kalau kita putur Kalau kita Itu Wallahu'alam Kemudian yang kedua Ini ada kertas Beda orang berarti ya Karena beda tulisan Apa yang dilakukan ketika Dua orang saling jatuh cinta Lebih bahayanya awalnya ya Langsung Dangan tunuman Iya Apa yang dilakukan ketika Dua orang saling jatuh cinta Tapi belum bisa menikah Ini masalahnya Iya Saya baru mau bilang tadi Menikah Iya Ternyata Ada lanjutannya Tapi belum bisa menikah Karena orang tua Belum mengizinkan Untuk nikah muda Dan bagaimana Cara Meyakinkan Atau menyampaikan Kepada orang tua Akan hal ini Karena orang tua Masih awam Iya Kita bahas juga Yang paling pendeknya Saya biasanya Kalau ditanya Bagaimana cara Menyakinkan pada orang tua Saya tidak bisa jawab Karena yang tahu Orang tua kita Adalah kita sendiri Karena kita dari kecil Sama dia Saya tidak tahu Jadi biasanya Saya begitu Maksudnya Tidak bisa jawab Kalau ada orang bertanya Bagaimana ini saya urus Ini meyakinkan orang tuaku Ya saya tidak tahu Kita tidak tahu orang tua Kita hidup sama dia Dari kita bayi Sampai besar Pasti kita tahu Kapan orang tua Tak bisa diajak cerita Kapan tidak bisa Diajak cerita Pasti kita yang tahu Ada pun saya Tidak tahu Iya Jadi tidak bisa Saya kasih tahu Caranya Karena kita sendiri Yang tahu itu cara Karena kita yang tahu Siapa Orang tua kita Kita yang tahu itu Pasti kita tahu Ibu kita misalnya Anggaplah kita tahu Kalau bapak Baru sebut nikah saja Pasti sudah ngamu Iya Tapi kan ada ibu Iya Biasanya kan Kalau bapak itu Terpengaruh dengan Ibu Bisa kita begitu Tempuh di ibu Ibu kapan Saat yang tepat Iya Kita yang tahu Kan biasa begitu Iya Jadi kita yang tahu Ibu kita Kita yang tahu Orang tua kita Jadi silakan Iya Memikirkan kembali Iya Yang tepatnya Kapan Iya Ada pun Terkait dengan Sudah jatuh cinta ini Orang tua belum izinkan Ya selama belum diizinkan Jangan dilanjutkan Karena Jatuh cinta Lawan jenis Sebelum ada hubungan Yang sah Dengan pernikahan Itu dosa Nabi ingatkan Hati-hati Iya Hati-hati Masuk Di perempuan Masuk di perempuan Di sini Maksudnya masuk Berduaan Bisa juga masuk Lewat HPnya Kan umum Hati-hati Iya Masuk Iya telpol Miskol-miskol Pura-pura Salat Salat Tindis Iya Iya Bahkan Ini namanya Masuk juga Iya Lagu Bahasi itu Iya Iya Nah ini Tidak boleh Tidak boleh Jadi selama Itu belum Orang tua Ridhoi Jangan kita Iya berduaan Jangan kita hubungi Pokoknya suruh saja Sabar Insya Allah Saya rayu dulu Orang tua saya Saya datang itu Kalau saatnya Tunggu Insya Allah Tidak lari gunung Dikejar Iya kan Maksud saya Jodoh itu Tidak lari Dikejar Betul gak Gunung itu Gunung Malino Tidak lari Dikejar Tidak pindah-pindah Itu Ada yang kalau itu Gunung jodoh kita Pasti kita dapat Itu gunung Iya kan Pasti kita Dapat Jadi suruh saja Sabar saja Sampai saya dapat Iya Bukan Sampai saya dapat Ridho orang tua Kalau memang dimudahkan Alhamdulillah Langsung saya datang Melamar Tidak perlu kita Ini Ingatkan solat malamnya Tidak perlu Iya Tidak perlu Iya 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 Kadang-kadang Begitu Ingatkan Sudah solat Isya Iya Sudah solat subuh Perhatian sekali Itu tidak perlu Itu tidak perlu Pokoknya nanti Saat kita sudah Orang tua Alhamdulillah Iya Kita sudah Taklukan Baru kita taklukan Yang lain Iya kan Langsung kita Kasih tahu Mau kedatang besok Suruh siap orang tuamu Nah selesai masalah Selesai Masalah Itu yang harus dilakukan Karena Itu dari Berhubungan sama perempuan Yang bukan mahrum Itu dosa Karena akan Mengantarkan kepada Perzinah nanti Paling sedikit Zinah mata Iya kan Karena zinah mata Awalnya Zinah Iya Ucapan Hati Ingin ketemu Iya Ini kan semua zinah Kalau dalam hadis Nabi SAW Semuanya apa Ditabir dengan zinah Karena itu semua dosa Itu semua adalah Dosa Iya Masalah orang tua Mau selesaikan dulu sendiri Setelah itu Lamar dia Iya lamar Seperti itu Wallahu'alam Ini Sudah Tidak ada Kalau tidak ada Baik silahkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah ini Syariat kita yang Mengusap Sepatu Pernah Dulu saya Turing Pakai sepatu Boot yang Memang sangat Ribet Kalau mau Dibuka Dan dipakai Dan waktu itu Saya belum tahu Sudah tahu Tapi saya belum tahu Cara menerapkannya Nah pertanyaan saya Bagaimana Kalau Saya mau menerapkan Syariat itu Tapi kami semua Sehingga di suatu Masjid Pada saat kita Usap sepatu Kan tidak mungkin Kita masuk dalam Masjid Bikin kotor Apakah Boleh Kita sholat Di lapangan Atau dimana Tapi Mana lebih baik Ustaz Secara pahala Baik Masya Allah Baik Jadi pertama Terkait dengan Hukum masjid itu Adhan Adhan Ketika Nabi Ditanya oleh Ibn Umi Maktum Bahwa dia Tidak ada orang Menuntunnya Tidak ada orang Menuntunnya Ke masjid Boleh gak Saya sholat di rumah Awalnya Nabi bilang Boleh Tapi Nabi Panggil lagi Apa kamu dengar Adhan Iya Fajib Maka jawab Adhan Kalau masjid itu Sebenarnya Terkait dengan Adhan Kalau tempat Sholat Apalagi Musafir kan Tidak terkait dengan Adhan Tempat sholat Kalau kaum muslimin Keunggulannya Yang gak ada Di umat Sebelum kita Nabi S.A.W. bersabda Waju Iliat liyal ardu Masjid Awatuhuro Allah jadikan Untuk saya Tentunya Dan umatnya Masjid Dan Tempat suci Artinya Dimanapun Sholat Kita dapat Langsung Sholat Kalau masalah Sekarang keadaan Kalau mau Masjid Harus buka sepatu Berat bagi kita Sementara ada yang ringan Maka boleh kita Sholat di luar Kita sholat Dimanapun Kita dapati Misalnya Kalau di masjid Anggaplah Akan ada fitnah Kita akan Dilihat Kenapa ini Ada masjid Tapi di luar Kita Lekan lagi jalan Kita sholat Di yang gak ada Masjid Boleh kita sholat Di tanah Iya kan Musafir kan Boleh diakhirkan Dan boleh diawalkan Ini kan Pertanyaannya Siap Konteksnya Musafir Jadi sebenarnya Boleh kita sholat Di halaman masjid Tapi kalau akan terjadi Pina Golongan apa lagi ini Nah ini kadang Begitu kan masyarakat Iya Maka kita Boleh sholat Di tanah Lapang Iya Di tempat yang Sepi Kita sholat disitu Supaya pakai Sepatu tadi Boleh Itu kemudahan Itu kemudahan Itu wallahu alam Sampai kapan Kalau shafir 100 tahun Boleh Maksudnya Enggak ada Waktunya Sampai kapan Kita boleh kosor Jaman kosor Begitu pak Enggak ada batasan Enggak ada Yang penting kita Musafir Berlaku Enggak ada Waktunya Yang jarak Ini yang dibicarakan Berapa jarak Baru dianggap Shafir Ini yang Ini yang Dibahas Ada pun Berapa lama Kita shafir Yang boleh Kita jama Kosor Enggak ada Batasannya Kalau kita shafir 100 tahun Misalnya Paling panjang Boleh kita Kosor disitu Selama 100 tahun Nabi SAW Kejadian paling terkenal itu Yang paling lama adalah Nabi SAW saat Satu Mecca Karena Nabi sudah Hijro ke Madinah Berarti Mecca kan Bukan lagi kota Belum Jadi saat Satu Mecca Dinuki Belum 15 hari Di Mecca Ada juga Menuki 18 hari 18 hari Di Mecca Belum gak pernah Solat genap Sampai kembali Ke Madinah Kenapa lama Ditambah lama lagi Itu karena Setelah Satu Mecca Itu kita tahu Terjadi Perang Hunain Jadi belum gak Langsung Ke Madinah Jadi gak pernah Solat genap Padahal di Mecca Ini Masjidnya utama Belum selalu kosor Jama'at kosor Sampai kembali Ke Madinah Baru belum solat Sempurna Gak ada batasan Selama safar Karena ilahnya Yang benarnya Ilahnya dalam safar Itu kenapa Kita boleh jama'at kosor Karena safar Karena safar Itu walhalam Silahkan Terakhir Terkait dengan mengusap Di atas Sepatu atau kos kaki Apakah dia termasuk Sunnah yang kita kerjakan Ada kebutuhan Atau Kapan saja kita inginkan Tanpa ada kebutuhan Boleh dilakukan Ustaz Jazakallah khair Ilahnya itu saat pakai Itu je Mau saat butuh sepatu Atau tidak butuh Kos kaki Pokoknya kita pakai Ada hukum Ada sepatu Ada kos kaki Ada hukum Satu hari Satu malam Untuk mungkin Tiga hari Tiga malam Untuk Musab Kita butuh Atau tidak Itu kos kaki Ilahnya begitu Karena kalau Dijadikan Sebab hukumnya Karena kebutuhan Itu sulit Tidak bisa Karena dia tidak mundobit Tidak teratur Kejadinya Makanya sama dengan Safar tadi Ada orang bilang kan Sama sebenarnya Masalahnya ini Yang ditanyakan Ada orang bilang Sebab kita jamah kosor Karena masyakoh Berat Kalau lagi safar Kita sulit genap Tapi sekarang Orang naik pesawat Dari Makassar ke Jakarta Ada tidak masyakohnya Apalagi orang naik pesawatnya Yang Bisnis Misalnya begitu Kan tidak ada beratnya Maka itu tidak cocok Ilahnya yang benarnya Yang supaya Dari awal sampai nanti hari kiamat Adalah safar Mau safarnya enak Atau safar tidak enak Semuanya jamah kosong Sama juga kos kaki Kita pakai karena butuh Atau kita pakai karena tidak butuh Tapi mau jenis pakai Maka kapan ada pakai Ada hukum Itu namanya Bentuk itu Iya Ada sebab Ada hukum Sebab usap Karena Anda pakai kos kaki Pakai sepatu Paham kan? Itu Wallahualam Baik kita cukupkan Baik silahkan Baik ini paling terakhir Bismillah Ustaz Terkait safar lagi Ustaz Karena ini pengalaman pribadi Waktu saya ke Palopo Jemaat kosar Tapi pada saat sampai di masjid Saya merasa nyaman Ustaz disana Jadi saya tinggal Dari maghrib sampai Isyah Dan saya Karena saya kurang paham Jadi saya ikuti maghrib Terus saya duduk-duduk Terus Isyah saya solat lagi Apakah boleh Ustaz Sementara Safar begitu Kita memilih Dinormalkan Terus perjalanan lagi Kita memilih Dikosarkan lagi Baik Terus yang kedua Ustaz Bagaimana dengan Umroh dan haji Apakah ada pengucualian Dari hukum safar disitu Baik Masya Allah Untuk yang pertama tadi itu Sekarang Sebenarnya Pak Memang ada sedikit perselisihan Ini Jemaat kosor Dia Rukso Atau Azmah Azimah Dia keringanan Atau keharusan Ini sebenarnya Dibicarakan oleh para ulama Ini jemaat kosor Sa'asafar Rukso Keringanan Atau azimah Kewajiban Pendapat yang kuatnya Dia adalah rukso Karena memang itu Yang dikaren oleh Nabi SAW Nah kalau rukso Artinya kalau kita mau ambil Itu utama Kalau kita tidak mau ambil Tidak apa-apa Itu pembicaranya Tapi bagi orang yang mengatakan Itu azimah Dosaki Bagi yang mengatakan Itu adalah azimah Kewajiban Dosaki Kalau kita Solat sempurna Tapi yang benarnya Pendapat mauliritas Bahwa Jemaat kosor Sa'asafar Itu rukso Itu adalah apa Keringanan Utama kalau kita ambil Utama kalau kita Ambil Tapi kalau kita tinggalkan Tidak apa-apa Jadi kita mau Solat biasa Solat sempurna Tidak ada masalah Tidak dosa Tidak dosa Itu terkait dengan hukumnya Sekarang bagaimana Kalau lagi haji dan umroh Maka tentunya Jawabannya kepada Nabi SAW Nabi SAW kan haji terakhir Sebelum belu meninggal Di haji wadah Itu belu SAW Menjamak solat Belu jamak di Minah Dinukil dari perjalanan Oleh Jabir bin Abdillah Bahwa belu jamak solat Sampai kembali ke Madinah Ini menunjukkan bahwa Utamanya itu Karena kita haji ini Safar Ditambah lagi Apalagi safar haji Itu banyak Hal yang masyak Jadi berkumpul Safar terus memang masyak Masyak berat Ya karena Antun tahu perjalanan haji Pertama kita Pakaian tidak bebas Karena harus pakaian ihrom Pakaian ihrom Kalau dipaksa Tidak jamak ini berat Pakaian ihrom itu Tidak pakai celana Tidak ada pakai apa-apa Cuma sarung sama Ridak Penutup di atas Ini kalau kita Tidak jamak Berat Solat Iya Makanya Nabi SAW Itu dalam perjalanan haji Terakhir itu Belu jamak kosor Belu jamak kosor Apakah akhirkan Atau awalkan Apakah akhirkan Atau awalkan Itu yang dinukil Oleh Dalam hadis yang panjang Terkait dengan perjalanan haji Nabi Dinukil oleh Jabir Dari berangkat Madinah Sampai pulang lagi Ke Madinah Dari Berangkat dari Madinah Sampai pulang ke Madinah Jadi yang diantara yang dinukil Bahwa Nabi Jamak kosor Solatnya Itu Wallahalam Demikian pula umrah Demikian pula apa Umrah Wallahu alam Baik Kita cukupan Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh